Oke, gue coba merangkum Nobar Half Anif kemarin ya, yang patch 2.2. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama tentunya karakter limited, yaitu Anjo Nala, bintang 6, Aflatus Beast, dan tipe damage mental gitu ya. Kalau yang gue translate dari insightnya, dia itu bisa ngebuff karakter sesuai dengan Aflatus Team. Dan dari skill-skillnya, dia adalah DPS juga. Berarti untuk sekarang kita anggap aja, si Anjo Nala ini adalah buffer DPS. Kalau kalian nanya dia ini siapa, dia ini adalah NPC yang bakal muncul nanti di patch 2.0 dan 2.1. Dan akhirnya playable di 2.2 ini. Dan nih ya, cegil lagi. Udah 4 cegil yang dirilis sama bluepoats ya. Jessica, Isole, Tuesday, sama ini Anjo Nala. Buset dah, demen banget sama cegil. Oke, next, si Lopera ya. Bintang 6, Aflatus Beast juga, dan tipe damage-nya reality. Jadi ini kalau gue translate di insightnya, dia bakal ningkatin moksi temen, bisa ngeheal juga, dan ada mekanik bulletnya. Dan untuk skill-skillnya, dia itu fokusnya ke burn. Dan ya, lengkap juga tim api atau tim burn atau tim menyala abangku ini. Karena udah lengkap 4-4 karakternya gitu ya. Oke, next ada karakter B5 ya, yaitu adalah Mr. Dunkan. Ya, om-om nih, buat kalian yang cewek ya, ya ini ya, uh, husbu baru coy. Aflatus-nya itu beast juga ya, lagi-lagi beast. Jadi patch ini tuh bener-bener beast semua. Jadi kalian gak usah pusing-pusing ya di patch ini karena literally beast semua. Terus tipe damage-nya gue gak tau gak di-translate. Dan skill-nya juga belum di-translate. Jadi, next. White Room. White Room ini gratis, Aflatus-nya itu intellect. Banyak yang suka karakter yang berupa benda, akhirnya kita dapet juga. Walaupun B4 sih ya. Si White Room ini bisa didapetin secara gratis dan bisa didapetin dari minigame. Yang modelannya tuh kayak Candy Crush, coy. Oke, next. Yaitu adalah skin, gitu ya. Akhirnya. Skin Summer, coy. Mungkin Blue Post gak bakal suka sama fanservice ya. Ternyata emang ada juga gitu. Jadi yang dapet skin Summer itu 37. Ya, 37 ini skinnya unik, skin mahal, coy. Karena punya efek yang bener-bener beda dari originalnya. Abis itu Villa ini advance, dugong kita makin cantik gitu ya. Abis itu Marcus, advance juga. Sekarang bukunya berwarna. Abis itu ya ini saya, skin biasa tapi cantik banget. Abis itu skin Poltergeist. Skin gratis, dapet dari Utu. Dan terakhir, skin Shaman gitu ya. Skin biasa. Harusnya si Shaman ini pirang sih. Biar jadi mas-mas NTR yang siap merebut main heroine pas di pantai ya. Untuk skin gue gak tau mana yang masuk battle pass atau BP. Apakah Yanisya atau Shaman. Tapi mudah-mudahan Yanisya gitu ya. Dan next. Ini yang paling wadidaw banget gitu ya. Yaitu adalah B6 gratis. Nah, untuk karakternya itu. Yang bisa kita dapetin itu. Mulai dari patch 1.1 sampai 1.9. Jadi, bakal ada Melania, Shaman, Spato, 37, Kakak Nia. Pokoknya dari 1.0 sampai 1.9. Wih, berarti Jiu sama Lucy bisa dapet dong. Ya, pahal kau ya. Enggak ya. Yang masuk cuma standard pull doang. Jadi, limited gak masuk. Nah, cara dapetnya gimana? Cara dapetnya itu random alias acak. Jadi, kita gak bisa pilih dapet gitu ya. Jadi, kita gak bisa langsung pilih-mupil ini terus dapet gitu. Enggak. Itu secara acak alias random. Jadi, kalau misalkan ya di patch 1.0 sampai 1.9. Kalian masih punya karakter yang belum didapetin. Ya, karakter itu yang bakal muncul gitu ya. Misal, kalau gue ya. Yang belum punya itu Shaman, Ezra, Drewfish. Nah, tiga karakter itu bakal masuk ke list. Dan lo bakal gaca ketiga karakter itu alias random gitu. Entah lo bakal dapet Shaman, entah lo dapet Ezra, atau entah lo dapet Drewfish gitu. Intinya random. Dan karakter yang belum lo punya. Nah, kalau misalkan gue udah punya semua karakternya gimana bang? Nah, berarti lo bisa milih potrenya. Bebas. Dan ini gak random. Alias lo bisa pilih potre mana yang mau lo ambil. Dan yang pasti, lo harus udah punya semua karakter standar. Dari 1.0 sampai 1.9. Busat. Kalau ada yang ini, mantep banget sih. Oke, jelas ya. Next. Selektor B5. Setelah karakter B6, sekarang karakter B5. Kali ini bener-bener selektor. Karena kita bisa pilih Arcanist B5 yang kita mau. Siapa aja Arcanist-nya? Gue gak tau sih. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya sih, biasanya yang ada di gambar doang. Berarti Horrorpedia, Blonei, Avgust, Desert Flannel, dan Yenisai. Oke, next. Skin selektor khusus Battle Pass. Dari P1.1 sampai 1.3. Nah, sistemnya gini coy. Jadi lo bakal dapet atau dikasih BP Deluxe secara gratis. Nah, kalau udah sampai level 10, baru lo bisa claim skinnya. Ingat. Lo dikasih BP gratis. Berarti lo dapet skin sekaligus dapet 7 Unilock. Dan dapet material juga. Gila sih ini. Waduh. Udah mah dikasih skin, dikasih Unilock, dikasih material lagi. Kalau misalkan gue udah beli skinnya atau beli BP-nya ya rugi dong. Ya, gak juga. Karena bagi yang udah ada skinnya, lo sebenarnya bisa ganti jadi 880 Crystal Drop. Dan bagi kalian yang gak mau skin juga tapi belum punya skinnya juga sebenarnya bisa diganti ke 880 Crystal Drop. Sebenarnya ini bebas. Kalian mau ambil skin atau kalian mau tuker jadi 880 Crystal Drop. BTW Crystal Drop itu bukan Clear Drop ya. Tapi yang warna ungu ini. Crystal ini bisa lo konversinya di Clear Drop atau lo bisa pake jadi currency buat beli skin. 880 itu kalau gak salah skin biasa sih. Gila ya. Aduh, gila gila. 3 gratis coy. 1 B6 gratis, 1 B5 gratis, dan 1 skin gratis. Lagi-lagi apa? Panjang-panjang game baik. Abis itu kita bakal dapet 30 gratis. 10 pool langsung claim, 20 lagi dari login. Oke, sudahi bansos-bansosnya. Kita ke update-update selanjutnya. Nanti bakal ada fitur baru di Wilderness. Yaitu, kriter udah bisa kita ajak ke Wilderness. Jadi, kriternya ini bisa bantu-bantu ya. Kayak bikin material. Yang nanti materialnya itu bisa kita pake buat bangun-bangunan Wilderness. Intinya, blowpost mau kita berlama-lama di Wilderness. Ini bagus sih. Saatnya rombak Wilderness ya. Terus, bakal ada mode baru. Gue gak tau ini bakal permanen atau enggak. Tapi, di mode ini punya mekanik yang fresh. Jadi, kita bisa gonta ganti team. Dan bisa bawa banyak arkanis. Terus, juga nanti bisa ganti lobby. Dan, lobby-nya lumayan bagus ya. Sejuk banget ya. Terus, ada banner selektor juga. Yang isinya 6 karakter. Dan, lo bisa pilih 3 karakter ya. Kalau gak salah. Di sini, kalau kita lihat siluatnya itu ada Spatodea, Shaman, Tooth Fairy, 37, Ezra, dan Marcus. Habis itu, standar banner sekarang udah diganti. Yang ternyata Eternity, Lilia, dan Regulus. Sekarang menjadi Drufish, Lilia, dan Melania. Habis itu, Bonley bakal ada tambahan permen besar 5 biji. Habis itu, buff karakter bakal di fix di patch 2.3. Bukan patch 2.2. Jadi, masih lama ya. Dan, yang di buff itu, kalian bisa lihat di gambar ini. Terus, collab ya. Gak ada yang spesial sih untuk collab ini. Collab-nya itu cuma sama media-media gitu ya. Sama perusahaan-perusahaan gitu. Gak ada sama anime atau game-game lain ya. Dan ya, kayak gitu aja. Dan, yes. Jadi, gimana menurut kalian buat patch 2.2 ini? Komen di bawah. Segitu aja dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.